selamat datang kembali di Jadikitor Podcast Bikin Sampai Jadi Kita masih lagi dalam topik yang membuli ni Sebelum kita teruskan dengan cerita Izam Dengan nak tahu apa jadi pada berada tu Aku pun rasa macam Nak dengar kan? Nanti Kita sebelum ni Kita ada taruh IG post Betul? Lepas tu kita dapatlah banyak orang Yang juga Kongsi cerita dia yang diorang pun pernah dibuli Tapi cerita dia Agak rambut-rambut juga Cuba kita bacakan Salah satu Salah satu yang aku baca Dia cakap Dia kena Orang panggil dia Muka telur Macam tu punya Bully lah Which is Pada aku tak baik lah Bila kau sentuh pasal muka ni Bukan kita yang minta Muka kita macam ni So kau tak mau hina orang macam tu Orang atas punya kerja Kau hina muka aku Bukan mana kau hina Allah tak? Betul? Betul Ok aku dah boleh baca ni Dah boleh buka? Boleh Buka apa? Kau nak buka apa ni? Bukan Aku tak nak bully Aku tak nak bully Kalau kau nak aku bully Aku suruh buka Tak So Ni ada satu Dia cakap Dulu saya kat sekolah rendah Dibully budak-budak kelas lain Diorang panggil saya Benten and Telur Ni lah Macam-macam yang lain Ok lain eh Ok ni Submission Of course kita tak kasih Tak share lah eh Siapa ke siapa eh So dia cakap Pernah kena Fairly Ada body order When it was actually Apa ni Skin problem It was a skin problem So Six months lah Dia Six months or more lah Dia Apa ni Suffer this lah Dia cakap My schoolmates Boycott me Because I had Skin irritation Ok They claim that I had body order And then They lift up my skirt As and when Buat I malu And make me like A dependent slave Belikan ni Just Belikan ni To just Claim friendship Claim a friendship And because Dia was plus size I had to go Recess orang Or I had to be In a clan I had to Please them I was a total outcast For one and a half years Oh kesian Nampak Kalau macam itulah kan Tak nak pergi sekolah Betul lah Nampak kan Apa kau punya Take for About Untuk cerita ni Sama macam tadi Aku rasa Kat sekolah benda ni Selalu berlaku Ya Schools lah Yang pelaku tu Dia tak tahu Macam mana Yang Si mangsa tu rasa The impact tu Dengan si mangsa pun Selalunya Dia pun tak nak Tunjuk Pasal dia nak Okay lah Kayak macam Okay aku pun gerik lah Kau boleh bikin aku Macam gini apa Tapi Makan dalam tu Kat rumah mungkin Tengah nangis Kan tak nak pergi sekolah Benda-benda macam gitu Kita tak tahu Ini pun boleh jadi Depression kat rumah Ya Maybe worse Maybe worse Dia actually mengingatkan Aku tentang Satu kawan aku ni Time secondary school lah Time secondary school Kita orang Semua Gang main bola Okay Normal like at Express Dengan normal tag Semua kita Sama-sama main bola Tapi Ada satu brother ni Dia kirakan At one point of time Dia macam Outcast lah Dia macam Seorang Dia duduk seorang Lepas tu 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 Panggil lah Eh Masuk lah Masuk sama-sama Tapi For some reason Dia lah Jadi bahan Sebab apa Dia ada bisol kat lelaki Bisol? Dia starting Bisol kat lelaki Okay So lama-lama Eh Bisol Bisol eh Bengkak Bengkak Bisol Beguk Beguk kat kaki Beguk kat kaki Leher dia Dekat buku lelaki Kenapa aku suka Merosakkan Berosakkan Beguk kat kaki Aduh Okay Dia ada This bengkak kat kaki That make him go limp lah Macam 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 How to say Timpang Timpang Jadi macam Limbiscot lah Okay So Bila Dia panggil Eh Pang Mari sini Pang Okay Timpang Oh dah jadi Dah nama dia dah Pang lah Tapi kita tak 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 Dia betul Korang panggil dia Pang kan Kira nama dia dah melekat Pang lah Dah melekat Pang Dah kenal label lah Dah kenal label lah Aku macam In the same group Tapi aku perasan that They are like Eh Aku nak tengok kau Try lompat Dari ni tempat Over the meja Wah Oh Okay Eh nak tengok Make fun of him Dia macam Eh boleh boleh Pasal apa Dia punya mindset is Aku punya job Is aku punya job Tapi dia layankan lah Dia layankan Okay job Tapi kalau macam gini eh Kalau kita cakap Kita Bukan kita lah Aku cakap macam tadi Yang main kes lah Dia suruh orang tu Sripang tu Buat benda tu kan Ha Ha Tapi kalau dia okay Macam mana And dia suka Sebab korang Dia menghiburkan korang So macam mana Jadi untuk sidik ni Kalau clown Kau nak Dia nak kena Buat all the This Lipstick humor Nak kena lompat sana Lompat sini Jadi kelakar To the point where Seluar orang Orang tarik seluar dia Sampai Jurnia bakal Pecah pun Dia kata Eh takpe Eh kelakar Kelakar Lepas tu Tapi nampak muka dia Nampak muka dia macam Terganggu lah Terganggu lah Oh mungkin Dia nak kawan Dia Berat tu Have to face it Mungkin Oh This is what I get lah Pasal at the start Dia memang Dia memang duduk sorang Dia memang duduk sorang So maybe that lah Dia just want to be Acceptive This is what you get lah Kenapa muka bubun Right Kita dah banyak Dengar pasal Case bully Pembangsa bully Macam mana kita nak Elakkan benda ni Daripada berlaku Macam Kita tahu Danish dulu Dia tak berani Nak beritahu Dengan cikgu So macam mana Macam sekarang ni lah For example Kita ada anak-anak So macam mana Kita nak Nak cuba Anak-anak kita Elakkan daripada Kena benda ni Okay First kali kita nak Kena explain lah Kita kena explain Kena terangkan dengan dorang Anak-anak kita Daripada dorang Kecil ni Kita nak kena cakap Bully tu salah Atau buat ni salah Buat tu salah At the same time Cakap je Dorang faham Tapi tak guna Kalau tak buat sesuatu Pada aku Mungkin Kalau kita ada Anak perempuan Anak lelaki They must have some Basic punya Self-defense lah Kita Tagi kelas Kan Bukan untuk Pukul orang In case Jumpa Lahabau-lahabau Macam gini Yang suka Bully ni kan So at least you know How to Handle lah Defend yourself lah Not to hurt people But to defend yourself Itu je lah Okay Normally I will just Talk to my kids lah Anakku Yang lelaki Diorang tu It's not good To bully people So benda-benda ni Sekarang budak-budak ni Very simple Sekarang Handphone dah ada Everything is all Straight out Semua dah ada So for me It's very simple Kau buat salah Aku tarik Handphone aku tarik Cannot use for trade So dorang dah Pleasure lah Kat rumah Tak ada pun nak buat apa So alamak Alamak Papa never give me My handphone back They were thing back Kita berkara pun tak guna So kau Lebih risau Yang anak kau ni Jadi seorang pembuli Yes Pasal aku Akan bikin Negatif dulu lah Positif Itu nanti kita bercerita So Mungkin kita tahulah Anak-anak kita Pernihan masing-masing So kita tahu Yang dorang ni Dia Macam Boleh handle Ataupun mungkin Takut dia pula Yang So kita tahulah Anak-anak kita Pernihan kan Aku Untuk anak-anak aku Aku rasa What I do What I do is Actually Repetitive punya Reminders lah Of all the Little things Dia orang cakap Macam adik-beradik Kalau macam gaduh Macam Even dia kata Dia macam Just blasting out Macam gitu Macam Adik is mean Abang is mean All these kind of words Aku will Stop And aku akan marah So Repetitively Everything That they say That Go towards Go towards Wrong Aku akan Kira Marah Kadang-kadang pun Aku pukul lah Tapi bukan rabat Macam Just to warn them Of all these things Because apa tau Ini these are the steps Macam Name calling Is one of the Probably The starts Baby steps To bullying Tanpa kita sedar So Yalah So From the basis From the foundation Repetitively Just Remind this is not right This is not right This is not right That's how Aku do things Sama juga The risk of Takut anak kau Yang mungkin Yang lebih Lebih tua tu Bully yang Adik dia Adik pula Jadi Jadi yang Akan dibully So It's a balance Balance effect Dia punya Dia punya Message Kita send across Oh Teringat Pasal aku Selalu Bilang anak-anak aku This tips Right now Pasal kita dah nampak Dekat social media About this All bullying Or whatsoever So aku selalu Cakap dengan anak-anak aku Tiap kali Diorang balik sekolah Aku akan tanya Is there any problem Ada apa pun Masalah Please Whatever happen Jangan takut Untuk bagitahu cikgu Or you tell papa Aku selalu cakap dengan anda Don't worry Because papa Not Bukan nak marah korang Kalau korang cakap Ada orang kacau I'm here to protect you Okay Nak-nak Pasal anak-anak aku pumpan kan So aku a bit worried lah Aku nak pumpan Faham Pada aku lah Culture bully ni Roasting Cancelling ni Ni budaya orang barat Resting Roasting 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 Daya orang barat Diorang normalise it Exactly So kita ni orang timur Mesti ada adab Mesti ada sumpah santun dia Kan So kalau kita Boleh patah balik Dan ingat Yang kita ni orang timur Jangan nak Sibuk dah sangat Jadi orang Barat Yang macam Semuanya open Semuanya okay Semuanya boleh Yes Dan lain Lain Dia tak sama Okay Dan juga aku Mungkin Low key Macam nak minta maaf lah Kalau ada orang yang aku Yang pendengar Yang dulu aku dah bully ke Tanpa aku sedari Betul Kadang-kadang pada kita Gurau kan Betul The receiver yang ni tau Ni Apa Kalau kau gurau Kalau macam aku rasa It's a bullying thing Dah jadi kategori bully lah Ya Aku rasa semua Aku nak minta maaf Memang betul nak pelan-pelan gitu je Tak Aku sebelum nak minta maaf Aku nak dengar cerita abang Oh okay Yes Sambung balik Okay So Sambung balik cerita tadi Okay So aku cakap kan So probably 10-15 years past eh Kita Aku dengan adik aku We grew into adults lah Okay So One fine day Kita Keluar masjid Kita keluar masjid Habis kita nampak Tu berada tu Dia dah bukan berada Dia dah tua Aku dah adult Dia dah ketua Habis aku nampak dia Dia keluar Dia pakai kain Dia dah pakai Baju kurung Kain Langsung kok haji Lain daripada Lain daripada apa yang aku nampak dulu Yang tanda bully Okay So aku dengan adik aku nampak Eh cakap Ini dia ni lah Kita sebat Serius Serius Aku dah agak dah Ya lah Kau pun kau tarik kain Tak lah kita Tak tahu lah Itu ada dendam dia Apa yang dia dah cakap Macam dulu korang masih kecil Sekarang baru mungkin ada fight sikit Tapi masalahnya Dia dah pakai kain Dia dah Dia pakai kain Betul lah Aku masih ingat dia pakai kain Dia pakai baju kurung Dengan sungkuat haji Kira aku rasa Bertergabung sungkuat haji Bersipah bro Bersipah Bersipah Tengit Sungkuat haji Yang digat Dia baru keluar Baru lepas solat Bersipah Itu masalah aku cakap Kita time Itu time kita tengah Dah panas tau Jadi kalau kau pakai tongkat Aku rasa aku sebat dulu Aku dengan adik aku Ada can Ada can Itu during that period of time Tapi ingat balik Macam sial lah Aku pergi sebat ke pak haji Sial lah Rasa menyesal lah Ada yang rasa menyesal lah Of course lah Apa tak kan Okey Nanti selit dulu Selit Sedikit penghargaan Kita nak ucapkan Pada penaja utama kita Itu FNDT Talk Okey Kerana dia dah sokong kita Jadikan Podcast jadi kita ni Jadi lebih Macam-macam benda lah Kita ada lah kan Terima kasih kerana Sudi menjadi sebagian Daripada perjalanan Kita orang Thank you Baik Sungguh Okey Kita akan wrap up Episode ni Nothing Nothing pula Okey Macam Macam aku cakap tadi Pada yang Selalu kena bully Korang jangan takut lah Bagi tau je Siapa-siapa Kawan ke Family members Yang terdekat ke Before it's too late Kan Yang pada yang Tukang bully tu Sudah-sudah lah Please lah Stop lah Tak cool Tak Stop Stop Serius Serius Tak stop Lompong Geram aku Kau pula jadi Yang pembuli Yeah For Yang rasa Or think if Your loved ones Are the one Yang kena bully So just Think of it That way Betul Macam Imi cakap Bully tu tak cool Betul Kita nak kena beritahu Dengan teacher ke Tidak ke Macam mana Kalau takut nak bercakap Boleh suruh anak-anak kita Macam tulis surat A note And then So dia kasi Kat teacher ke Kat mana-mana Dia boleh campak Dia punya safe Safe Macam safety net dia Benda gitu boleh bikin Aku pun agree Bagi aku Macam kita dah hidup ni Nak kena pandai berenang Pandai berlari Pandai berjalan Pandai main basikal Dan juga Mesti ada Self-defense Yep Martial art tu perlu And bukan untuk Pergi pukul orang Yelah Self-defense Self-defense Benda mengelak Benda-benda ni Berta terjadi Dan juga Tahu nak buat apa Sekiranya benda ni Terjadi kat kita Pasal Mungkin Bapak kita Macam kita ni Cannot be there Every time Atau benda Nak terjadi tu Kita tak tahu Jadi dia nak kena prepare Kalau tak Tentunya ada hotline Yang korang boleh Recap tu Okay 6389 2222 6389 2222 Okay Ni Yang mengalami Lepas kena bully tu Mungkin dia ada Masalah mental health Yang dia tak perasan Dia tak tahu Boleh telefon Boleh bercerita lah Nanti dia orang tahu lah Macam nak tolong Okay Ya Terima kasih Danish Terima kasih Thank you for kami Terima kasih Okay A huge thank you To Mr. FND Tip Talk Okay for sponsoring this episode So together We are committed To sharing stories That uplift And inspire Yes Terima kasih kepada AK Entertainment Victory SG My Premium Solution Dan Uban SG Okay guys Jangan rindu-rindu Kita akan kembali Dalam episode Seterusnya Dalam Jadi kita Bikin Sampai Jadis Terima kasih Terima kasih Alah comel Terima kasih Terima kasih kepada My Premium Solution AK Ambil 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 Susah sangat Banyak sangat Terima kasih Terima kasih Kepada Terima kasih kepada Aka 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 Berapa Aka Entertainment Aka Terima kasih kepada Aka Entertainment My Premium Solution Dan Apa lagi Apa 3 Big 3 Big 3 SG Uban Belum Belum Ada sekali Uban Big 3 AK My Terima kasih kepada My Premium Solution Big 3 SG Uban Dan KA Entertainment Kepala pisang Duit Oke Terima kasih kepada My Premium Solution Big 3 SG Uban Dan Eh Uban Ini ada Ini ada 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 Ini ambil kan Kepala pisang Lupa Lupa otak kau Uban Makan 5 minit Oke Lagi sekali Cepat boleh Terima kasih kepada My Premium Solution Uban Big 3 SG Dan AK AK Entertainment Aku rasa Cakap Kis Yelah Baiz Yelah Sekali Oke